Intro Antusias umat dan warga sekitar dalam mengikuti vaksinasi massal hasil kerjasama TNI, gereja dan juga dinas kesehatan ini sangat luar biasa. Dari target seribu peserta membengkak menjadi 1.300 orang. Panitia cukup sigap mengatur kedatangan peserta vaksinasi yang bertempat di paroketias dalam Gusti Yesus Macanan ini dengan jadwal berbeda guna menghindari kerumunan. Memasuki area gereja, mereka akan langsung melakukan cek suhu, kemudian melakukan cuci tangan, lalu melakukan registrasi. Tahap selanjutnya adalah menuju meja praskrining, kemudian diperiksa tensi dan apabila lolos akan melakukan screening tentang riwayat penyakit, obat-obatan, riwayat perjalanan dan juga kondisi saat ini, kemudian melakukan pelaksanaan vaksinasi dan yang terakhir adalah observasi. Jamat Perambanan Dr. Andes Rasit Ratnadi Sosiawan mengucapkan terima kasih kepada gereja atas terselenggaranya vaksinasi masal yang berdampak positif bagi warga Perambanan yang akan semakin nyaman dalam beraktivitas. Kami atas nama Kapanewon Perambanan, Pak Panewu dan juga Muspika ini mengaturkan terimasi yang setinggi-tingginya, ini dari gereja paroki Tias Dalam Macanan ini sudah turut andil dalam memerangka vaksinasi. Ini paling tidak akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kapanewon Perambanan, tingkat masyarakat yang sudah tervaksin dan juga akan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat untuk segera bisa beraktivitas. Ini dengan adanya vaksinasi oleh gereja Tias Dalam ini, ini tidak hanya memberikan manfaat bagi Perambanan khususnya, ini karena kita di wilayah perbatasan gitu, bahkan masyarakat di luar DIY, yang di Klaten juga dan Kalasan juga, ini bisa ikut gabung di sini, terfasilitasi dengan ini. Vaksinasi masal yang semakin sering dilakukan oleh gereja-gereja katolik di Keuskupan Agung Semarang, Menurut Vicaris Episkopal Kevikepan Yogyakarta Barat, Romo Yudono Suwondo PR, akan menyebabkan terjadinya kembali interaksi sosial dan kesatuan bangsa, serta masyarakat semakin terbentuk dan semakin terfasilitasi. Saya bersyukur bahwa semakin banyak gereja-gereja, kelompok-kelompok masyarakat yang mengadakan gerakan vaksinasi. Semakin banyak kelompok yang mengadakan, semakin banyak orang tervaksin, dari manapun, oleh siapapun, it's okay. Tetapi intinya semakin banyak orang tervaksin dan negara kita semakin pulih. Ada kegiatan-kegiatan kelompok, kegiatan-kegiatan masyarakat, mulai diadakan lagi, mulai terjadi lagi interaksi sosial, sehingga kesatuan bangsa kita, kesatuan masyarakat kita semakin terbentuk, semakin tersaranai, semakin terfasilitasi. Itu intinya. Ketika Jarumja menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, semua peserta ataupun petugas di lingkungan gereja yang berdiri pada tanggal 19 Juni 2020, serta berada di wilayah Potrojayan, Madurejo, Prambanan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ini, menghentikan semua aktivitas. Kemudian mengambil sikap sempurna dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Alunan lagu-lagu daerah seperti Bungong Jempa, Paris Berantai, Ondel-Ondel, Manuk Dadali, Angin Mamiri, Yamko Rambe Yamko, dan lain-lainnya terdengar melalui gesekan merdu biola oleh OMK Santa Teresia. Pihak pun ikut menghibur lewat tarian indahnya. Bupati Sleman yang pada kali ini diwakili oleh Dr. Maffilin Dati Naraini, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada gereja katolik yang terus melakukan vaksinasi massal di kabupaten tersebut, sehingga membantu percepatan vaksin dengan target 80% di akhir tahun ini. Dari pemerintah kabupaten Sleman berharap bahwa romo-romo di gereja paroki katolik saya kabupaten Sleman, juga masyarakat, untuk bersama-sama bisa mewujudkan 80% masyarakat sedang tervaksinasi sebelum akhir tahun tentunya, dan untuk mencapai kegebalan komunal. Gereja Macanan yang membuka diri dan menerima tawaran untuk menyelenggarakan vaksinasi yang tidak hanya untuk umat, namun juga bagi warga sekitar, menurut Vicaris Episkopal Keviktepan Yogyakarta Timur, Romo Andrianus Mara di OPR, akan menjadi kerjasama yang baik yang terus dibangun oleh gereja dan pemerintah yang akan menghasilkan buah-buah yang baik. Semoga kerjasama yang baik yang sekarang ini sudah bertumbuh dan berkembang di tingkat kehidupan masyarakat semakin menghasilkan buah-buah yang baik, sehingga kita semua warga masyarakat sungguh-sungguh terbantu untuk menerima vaksinasi. Pastor Paroki Romo Lambertus Istri Purnomo Murtianto PR menilai acara ini adalah sebuah momentum untuk semakin menumbuhkan kerjasama antaragama dan mengharapkan gereja di paroki-paroki semakin berani untuk menunjukkan keberadaannya dalam ikut serta membangun bonum komune atau kebaikan bersama dalam negeri kita ini. Sangat mengharapkan bahwa keberadaan gereja secara khusus paroki-paroki dimanapun juga berada itu semakin berani untuk menunjukkan keberadaannya dalam ikut serta membangun bonum komune dalam negara kita ini. Jangan takut-takut, jangan ragu-ragu di saat ada kesempatan-kesempatan strategis untuk berani menangkap itu, walaupun resikonya ya tidak mudah, harus ini harus itu keluar biaya cukup banyak. Tetapi kalau kita melihat hasil yang nanti akan dicapai, ya semakin menempatkan gereja itu sungguh-sungguh menjadi bagian masyarakat yang utuh, yang mempunyai andil yang sangat bisa dirasakan tidak hanya oleh intern warga gereja, tapi juga oleh masyarakat sekitarnya. Berkah Dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!